Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info pada kali ini, admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Hadi belum pulih dari penyakit murung kata Adun Selangor. Sebelum admin mulai, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Adun Kota Anggerik, Najwan Halimi menyifatkan Presiden Pas Abdul Hadi Awang belum pulih daripada penyakit kemurungan politik yang dihadapinya. Ini selepas ahli Parlimen Marang itu menjangkakan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi. Omongan kosong Presiden Pas yang secara konsisten dengan naratif, kerajaan akan jatuh sejak Anwar Ibrahim berjaya membentuk kerajaan menunjukkan betapa beliau masih tidak dapat menerima realiti, serta belum pulih daripada penyakit kemurungan politik, kata pemimpin PKR itu dalam satu kenyataan. Semalam, Abdul Hadi berkata, dia menjangkakan kerajaan pimpinan Anwar akan runtuh tanpa menyebut mengenai asas jangkaan itu dibuat. Orang tanya bila ini berlaku, ini ramalan. Insya Allah dalam masa terdekat katanya. Sebelum itu, Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi. Bagaimanapun Najuan percaya, kenyataan Hadi itu adalah perang saraf untuk menggambarkan ketidakstabilan dalam pati-pati kerajaan. Realitinya, kata Najuan, kerajaan pimpinan Anwar amat kuku dengan sokongan majoriti 2 per 3 alih parlimen. Lebih 100 hari sejak Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menerajui pentadbiran negara. Beliau telah berjaya mewujudkan kesepakatan dan keyakinan di kalangan pati-pati yang bergabung membentuk kerajaan katanya. Najuan menambah, pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan Perdana Menteri untuk menetapkan semula halat tuju dan keutamaan kerajaan. Belanjawan 2023 yang dibentang turut membuktikan komitmen kerajaan untuk menangani masalah rakyat terkait kos secara hidup serta membasmi kemiskinan katanya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info pada kali ini Edwin mahu kongsikan daripada Malaysia kini. Hadi belum pulih dari penyakit murung kata adun selangor. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon silah pertimbang like, share, dan subscribe. Adun Kota Anggerik, Najwan Halimi menyifatkan Presiden PAS, Abdul Hadi Awang belum pulih daripada penyakit kemurungan politik yang dihadapinya. Ini selepas ahli Parlimen Marang itu menjangkakan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi. Omongan kosong Presiden PAS yang secara konsisten dengan naratif kerajaan akan jatuh sejak Anwar Ibrahim berjaya membentuk kerajaan menunjukkan betapa beliau masih tidak dapat menerima realiti Serta belum pulih daripada penyakit kemurungan politik kata pemimpin PKR itu dalam satu kenyataan. Semalam, Abdul Hadi berkata dia menjangkakan kerajaan pimpinan Anwar akan runtuh tanpa menyebut mengenai asas jangkaan itu dibuat. Orang tanya bila ini berlaku, ini ramalan. Insya Allah dalam masa terdekat katanya. Sebelum itu, Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi. Bagaimanapun Najuan percaya, kenyataan Hadi itu adalah perang saraf untuk menggambarkan ketidakstabilan dalam pati-pati kerajaan. Realitinya, kata Najuan, kerajaan pimpinan Anwar amat kuku dengan sokongan majoriti 2 per 3 alih parlimen. Lebih 100 hari sejak Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menerajui pentadbiran negara. Beliau telah berjaya mewujudkan kesepakatan dan keyakinan di kalangan pati-pati yang bergabung membentuk kerajaan katanya. Najuan menambah pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan Perdana Menteri untuk menetapkan semula halat tujuh dan keutamaan kerajaan. Belanjawan 2023 yang dibentang turut membuktikan komitmen kerajaan untuk menangani masalah rakyat terkait kos sara hidup serta membasmi kemiskinan katanya. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info pada kali ini admin mahu kongsikan daripada Malaysia kini. Hadi belum pulih dari penyakit murung kata adun selangor. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang like, share, dan subscribe. Adun Kota Anggerik Najuan Halimi menyifatkan Presiden Pas, Abdul Hadi Awang belum pulih daripada penyakit kemurungan politik yang dihadapinya. Ini selepas ahli Parlimen Marang itu menjangkakan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi. Omongan kosong Presiden Pas yang secara konsisten dengan naratif kerajaan akan jatuh sejak Anwar Ibrahim berjaya membentuk kerajaan menunjukkan betapa beliau masih tidak dapat menerima realiti serta belum pulih daripada penyakit kemurungan politik kata pemimpin PKR itu dalam satu kenyataan. Semalam, Abdul Hadi berkata, dia menjangkakan kerajaan pimpinan Anwar akan runtuh tanpa menyebut mengenai asas jangkaan itu dibuat. Orang tanya bila ini berlaku, ini ramalan. Insya Allah dalam masa terdekat katanya. Sebelum itu, Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi. Bagaimanapun Najwan percaya, kenyataan Hadi itu adalah perang saraf untuk menggambarkan ketidakstabilan dalam pati-pati kerajaan. Realitinya, kata Najwan, kerajaan pimpinan Anwar amat kuku dengan sokongan majoriti 2 per 3 alih parlimen. Lebih 100 hari sejak Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menerajui pentadbiran negara. Beliau telah berjaya mewujudkan kesepakatan dan keyakinan di kalangan pati-pati yang bergabung membentuk kerajaan katanya. Najwan menambah pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan Perdana Menteri untuk menetapkan semula halat tujuh dan keutamaan kerajaan. Belanjawan 2023 yang dibentang turut membuktikan komitmen kerajaan untuk menangani masalah rakyat terkait kos sara hidup serta membasmi kemiskinan katanya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.